Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihina sta'ainu ala umri dunya wad-din Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad Asyadu Allah ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammadu Rasulullah Amma ba'du Kisah mengharukan Zainab Puteri Rasulullah SAW Tatkala suami masih kafir Bagian kedua Hijrah ke Madinah Zainab merasa gagal Meyakinkan Abu al-As Di sisi lain kaum Quraish semakin keras Memusuhi Rasulullah SAW Mereka selalu mengintai Siapa saja yang menjadi pengikut Islam untuk menimpakan siksa Dan tekanan kepada mereka Menjauhkan mereka dari harta benda Dan rumah-rumah mereka Sehingga terjadi pemboikotan mengerikan Yang tercatat dalam sebuah lembaran Dan digantungkan di pintu Ka'bah Rasulullah bersama kaum mukminin Tinggal di suatu daerah atau lembah Yang wilayahnya dikuasai oleh Abu Talib Di luar Mekah Mereka tinggal di sana dalam pemboikotan Yang berlangsung kurang lebih selama 3 tahun 6 bulan setelah catatan pemboikotan itu hancur Baman Rasulullah Abu Talib meninggal dunia Selanjutnya 3 hari kemudian Umur mukminin Hadijah Al-Kubra Ibu dari para putri Rasulullah SAW Menyusul berpulang ke Rahmatullah Suatu ketika Pagi Mekah tanpa keberadaan Rasulullah Dan sahabat setianya Abu Bakar Az-Sidik Malam sebelumnya Peristiwa hijrah telah terjadi Rombongan hijrah mengarungi padang pasir Di tengah kegelapan malam Rasulullah melakukan hijrah Diikuti oleh semua sahabat Dan semua orang yang beriman kepada beliau Demikian juga halnya Para putri Rasulullah lainnya Fatimah Umuk Kulusum dan Ruqayah Mereka hijrah menyusul sang ayah Zainab menoleh ke kiri dan ke kanan Dia tak menemukan ayah dan saudarinya Di Mekah Dimanakah ayah dan ibuku Dimanakah Ruqayah Umuk Kulusum dan Fatimah Dimanakah Kosim dan Abdullah Dimanakah keluarga ku Mereka semua telah pergi Dan meninggalkan diriku seorang diri Di tanah yang geresang dan panas ini Di tengah orang-orang kafir Dan juga durhaka Jerit Zainab dalam hati Zainab pergi Menziarahi makam Mendiang ibunya Hadijah Ia menyerami tanah kuburan itu Dengan air matanya Dan membacakan apa yang telah Ia pelajari Dari Madrasah Nebuah Sang Ayah Ibunya yang telah beristirahat Dengan tenang di alam kubur itu Kini menjadi orang yang paling dekat dengan dirinya Sementara itu Orang-orang yang ada di dekatnya Kini semuanya menjadi jauh Satu pukulan berat bagi Zainab Adalah karena Sang Suami Belum mau masuk Islam Sehingga suasana rumahnya Dipenuhi dengan kegelisahan Dan duka nestapa Sang Suami tetap kukuh Menjadi penyembah berhala-berhala Dan batu-batu Nikmat yang mereka rasakan Bersama berubah menjadi neraka Kini Tak ada lagi yang ia miliki Selain Allah yang kepadanya Ia merendahkan diri dan berdoa Agar diberi kesabaran Demikianlah kisah islami Bidadari surga Simak terus channel ini Untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat Bidadari surga Yang dirahmati Allah Semoga diberi kesehatan Dan diberkahkan segalanya Juga dibahagiakan hidupnya Di dunia Dan di akhirat gelak Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ia mujibah sa'ilin Wa akhirun Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton